Fakta Unik Anime Foto P.I. atau Foto Tentei Lanjutan dari Kamen Rider W Serial anime Foto P.I. atau dikenal juga sebagai Foto Tentei Memiliki beberapa fakta unik yang bisa diketahui Sebab anime Foto P.I. dan Foto Tentei Merupakan lanjutan kisah dari serial anime Kamen Rider W Yang memiliki fakta unik tersendiri Untuk Anda yang penasaran dengan fakta unik anime Foto P.I. dan Foto Tentei Yang menjadi melanjutkan pertualangan Sotaru dan Pilip dari serial Kamen Rider W Bisa menemukannya di artikel ini Berkit ini merupakan fakta unik dari serial anime Foto P.I. atau Foto Tentei Yang bisa Anda ketahui di bawah ini Sebelum lanjut ke videonya Dukung cirus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Fakta yang pertama Diadaptasi dari komik Serial anime Foto P.I. yang tayang di Jepang Dengan nama Foto Tentei ini merupakan adaptasi dari komik dengan judul yang sama Dimana komik Foto Tentei sendiri telah tersedia dengan terjemah bahasa Indonesia Dan telah diperjual belikan secara legal di berbagai toko buku Fakta yang kedua Lanjutan Kamen Rider W Anime Foto P.I. atau Foto Tentei Melanjutkan cerita dari serial Tokusotsu Berjudul Kamen Rider W Sotaro, Philip, Akiko, Terui, dan toko-toko lainnya Dari serial Kamen Rider W Kembali hadir dalam bentuk anime Di serial Foto P.I. atau Foto Tentei ini Fakta yang ketiga Fokus pada cerita detektif Sesuai judulnya yang menggunakan kata Tentei Yang beraktif dari detektif Cerita dari anime ini lebih berfokus dengan hal-hal berbau khusus detektif Ketimbang aksi seperti dalam serial anime Kamen Rider W Sotaro dan Philip tetap dapat berubah menjadi Kamen Rider W Di saat tertentu Namun Serial anime ini lebih menintik beratkan Dengan berbagai kasus misterius yang harus mereka hadapi Fakta yang keempat Karakter baru, musuh baru, perubahan baru Serial ini memiliki beberapa karakter baru yang mempengaruhi jalan cerita Salah satunya adalah Tokime yang merupakan gadis misterius yang kehilangan ingatannya Musuh lama dari serial Kamen Rider W Yaitu Museum sudah di kalahkan Sehingga dalam anime ini akan muncul musuh baru yang akan mengancam Sotaro dan Philip Selain itu, wujud perubahan baru seperti kombinasi Funk Trigger yang tidak muncul di serial Kamen Rider W Akan tampil dalam serial anime Futopi atau Futotente ini Fakta yang kelima Ditulis oleh Riku Sanjo Walaupun pengisi suara dari berbagai karakter di anime Futopi atau Futotente ini Bukan pemeran dari serial Kamen Rider W Namun penulis cerita dari komik Futotente yang diadaptasi menjadi anime ini Ditulis oleh Riku Sanjo yang sebelumnya juga menulis cerita dari serial Kamen Rider W Demikian fakta unik dari serial anime Futopi atau Futotente Yang merupakan kelanjutan petualangan Sotaro dan Philip dari serial Kamen Rider W Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah senggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan lagi dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you